selamat menikmati 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 ketahli selamat menikmati dan kemudian selamat menikmati yang maksudnya yang 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 menikmati menikmati adalah adalah kata kata bagi bagi menikmati selamat menikmati 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 yang 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 terhadap yang yaitu Wahyu Kepada manusia Sehingga Manusia tidak punya alasan Untuk mengelak Dari sisi Allah SWT Maka nanti di hari kiamat Tidak ada yang berkata Ya Allah Saya tidak tahu Saya ini makhluk yang diciptakan untuk ibadah Makanya saya tidak ibadah Tidak ada itu di hari kiamat nanti Ya Allah Saya tidak tahu Apa kewajiban saya Tidak ada itu nanti di hari kiamat Kenapa? Karena sudah diutus Seorang Rasul Itu yang dimaksud dengan Bahwa seorang Rasul yang menjadi saksi Saksi di sini maksudnya adalah Menjadi saksi di sisi Allah Bahwasannya Beliau sudah menyampaikan Wahyu Dari Allah SWT Sehingga Allah SWT Ketika menghisap manusia Manusia tidak bisa mengelak Manusia tidak bisa Mengelak Tidak ada yang bisa mengatakan Ya Allah saya tidak tahu Kalau ini diharamkan Ini tidak ada Tidak mungkin ada orang mengatakan seperti itu Kenapa? Karena Rasulullah SAW Sudah menyampaikan seluruh wahyu Ya Sudah menyampaikan seluruh wahyu Inilah yang disebut dengan Iqamatul hujjah Dalam bahasa Arabnya Apa para ikhwah? Iqamatul hujjah Iqamatul hujjah Penegakan hujjah Di hadapan manusia Apa maksud penegakan hujjah? Ya itu tadi Bahwa Allah telah mengutus Rasul Untuk menerangkan wahyu Menerangkan agama Islam Itu namanya Iqamatul hujjah Dalam bahasa Indonesia Mendirikan hujjah Mendirikan hukum Manusia tidak bisa mengelak Nanti di hari kiamat Bahwasanya Mereka tidak mendengar agama Islam Mereka tidak tahu adanya Rasul Mereka tidak tahu adanya Al-Quran Mereka tidak tahu adanya Allah Tidak ada hujjah Tidak ada alasan Ya Menegakkan hujjah Di hadapan manusia Itu yang dimaksud dengan saksi Rasulullah s.a.w. nanti sebagai Saksi Saksi itu maksudnya adalah Menegakkan hujjah Apa tadi bahasa Arabnya? Iqamatul hujjah Ya Sehingga Nanti di hari kiamat Tidak ada yang bisa mengelak Ya Allah saya tidak tahu Kalau zina itu harap Ya Allah saya tidak tahu Kalau riba itu harap Tidak ada Semuanya sudah Disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. Karena Allah itu maha adil Allah tidak mungkin menyiksa Menghakimi Seseorang Yang belum diikamahkan hujjah Belum didirikan alasan Untuk menghukumnya Allah maha adil Tidak mungkin Ya Misalkan ada orang di pelosok Mana di dunia ini Yang belum pernah dengar Kata Islam Belum pernah dengar Dakwah Islam Tidak ada TV Tidak ada internet Tidak ada apa-apa Maka itu nanti di hari kiamat Dia bisa Lepas Dari siksa Allah Kalau dia tidak Beriman Dan nanti di hari kiamat Dia akan Ditanya sesuai dengan Fitrah yang ada dalam dirinya Bahwa fitrah manusia itu Senantiasa mengakui Allah s.w.t Sebagai penciptanya Lihat Allah berfirman Kami tidak akan pernah menyiksa Sampai Kami utus seorang rasul Mustahil Allah menyiksa kita Kalau belum Diutus seorang rasul Itu namanya Kezaliman Tidak adil Allah Dan mustahil Allah tidak adil Itu ayat disebutkan oleh Allah Dalam surat Al-Isra Surat ke-17 Ayat 15 Paham ini para ikhwah Itu yang dimaksud dengan Seorang rasul Yang menjadi saksi terhadap Menjadi saksi Maksudnya adalah Apa tadi? Iqamatul Hujjah Menegakkan Hukum Di hadapan manusia Nanti di hari kiamat Manusia tidak punya alasan lagi Untuk mengelak dari Allah s.w.t Nah itu namanya Iqamatul Hujjah Dan itu tugasnya para rasul Ya Dalil tentang Iqamatul Hujjah Dalil yang lain Sebutkan dalam surat Nisa Ayat 165 Surat ke-4 Ayat 165 Allah berfirman Rusulan Kami utus para rasul Yang memberikan berita gembira Dan memberikan Kabar peringatan Untuk apa? Diutusnya para rasul Bukan sia-sia Agar manusia Tidak mempunyai alasan Di hadapan Allah s.w.t Sesudah diutusnya para rasul Manusia tidak bisa bantah lagi Kenapa kamu tidak surat? Oh saya tidak tahu Tidak ada Karena sudah diutus ya bang Para rasul Ini juga yang menjadikan manusia Tidak bisa Bersandar Dengan takdir Ketika melakukan maksiat Kenapa menyuntar? Takdir Allah Kenapa makan harta riba? Takdir Allah Kenapa berzina? Takdir Allah Tidak bisa seperti itu Kenapa? Karena Allah sudah mengutus Rasul Menjelaskan Bahwa ini haram Ini boleh Ini wajib Ini mubah Ini mandu Nah itu dia Itu namanya tadi apa? Rasul sebagai saksi Maksudnya apa? Ikamatul Hujjah Saya sengaja mengulang-ulang Karena itu istilah syari'i Beginilah untuk ilmu Itu istilah syari'at Yang kaum muslimin harus memahaminya Bahwa rasul itu diutus sebagai saksi Tugasnya Ikamatul hujah Menegakkan hujah Menegakkan alasan Hukum Allah subhanahu wa ta'ala Di tengah manusia Sehingga manusia tidak bisa membantah lagi nanti di akhirat Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Sebagaimana kami telah mengutus dahulu Seorang rasul Rasul yang disini Adalah Musa Alayhi salam Kalau rasul pertama tadi Nabi Muhammad Rasul yang disini Musa Kepada Fir'aun Siapa itu Fir'aun Para ikhwah Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama Fir'aun Apakah itu nama Ataukah gelar Maka pendapat yang Lebih kuat Di antara para ulama Tafsir Fir'aun itu adalah Gelar Gelar Seperti Misalkan Raja Persia Gelarnya Kisra Seperti misalkan Raja Romawi Gelarnya Kaisar Seperti misalkan Raja Etiovia Gelarnya Najasyi Maka Raja Mesir Kuno Gelarnya Fir'aun Nama aslinya Adalah Atau kalau boleh dikatakan Fir'aun Yang waktu itu Nabi Musa hidup Itu nama aslinya Adalah Ramsis Nama aslinya Adalah siapa Ramsis Jadi Nabi Musa A.S Beliau itu hidup Dalam Dua generasi Fir'aun Ya Dalam Dua Generasi Fir'aun Yang pertama Ketika Nabi Musa Masih bayi Kemudian Dewasa Hidup disitu Di istana Karena oleh Istrinya Fir'aun Itu Dipelihara Diasuh Maksudnya Maka Itu namanya Ramsis Ya Ini adalah Namanya Ramsis Ramsis Al-Akbar Ramsis Al-Akbar Kemudian Disana Ada Nabi Musa Yang terakhir Yang waktu itu Nabi Musa A.S Melawan Fir'aun Dan bala Tentaranya Itu adalah Fir'aun Yang kedua Di zamannya Jadi Fir'aun Itu Gelar Yang Bernama Miftah Al-Awal Ini adalah Anak Ketiga Dari 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 Romsis Tadi Ini Ini sedikit Pengetahuan Tentang Fir'aun Ya Taib Fir'aun Seorang Rasul Kepada Fir'aun Maka Fir'aun Mendurhakai Rasul Itu Fir'aun Mendurhakai Rasul Tersebut Tidak taat Kepada Nabi Musa A.S Tidak taat Kepada Nabi Musa A.S Dan Para Ikhwan Yang dirahmati Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fir'aun Inilah Yang Mengatakan Ana Rabbukum Al-A'la Aku Sembahan Kalian Yang Paling Tinggi Surat An-Naz'at Ayat 24 Dan Jarang Manusia Seperti Fir'aun Kebanyakan Manusia Mengakui Adanya Tuhan Adanya Allah Adanya Pencipta Meskipun Dia Musyrik Tapi Tetap Dia Mengakui Bahwa Saya Ini Makhluk Dan Ada Allah Ada Tuhan Pencipta Tapi Kalau Fir'aun Tidak Dia Mengaku Dia Yang Tuhannya Jarang Manusia Seperti Ini Saking Congkaknya Somboknya Fir'aun Bahkan Dia Mengatakan Wahai Haman Wahai Perdana Menteriku Ibn Li Serham Buatkan Aku Tangga Asbab Samawati Wal Arf Atal Ila Ilahi Musa Wa Inni La Azun Nuhu Kaliban Tangga Yang Menyampaikan Aku Kepada Langit Ya Aku Ingin Bertemu Dengan Tuhan Nabi Musa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Aku Kira Musa Itu Dusta Di Atas Itu Ada Tuhan Nah Ini Saking Sombongnya Fir'aun Sebagaimana Disebutkan Dalam Surat 40 Ayat 37 Makanya Fir'aun Mendurhakai Nabi Musa Alayhi Salam Dan Para Ikhla Ini Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Allah Berfirman Lalu Kami Siksa Dia Dengan Siksa Yang Berat Siksahan Fir'aun Itu Ada Tiga Macam Siksahan Fir'aun Ada Tiga Macam Yang Pertama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menenggelamkan Fir'aun Kedalam Dasar Lautan Di Laut Merah Di Laut Merah Yang Kedua Fir'aun Akan Disiksa Di Alam Barzah Di Dalam Kuburnya Yang Ketiga Ketika Dibangkitkan Fir'aun Akan Kembali Disiksa Bahkan Lebih Pedih Dari Siksanya Di Alam Barzah Ini Tiga Siksa Fir'aun Ya Tiga Siksa Fir'aun Kita Ambil Dari Dari Tiga Ini Yang Pertama Tadi Kapan Disiksa Fir'aun Ketika Ditinggelamkan Di Dalam Lautan Laut Apa Laut Merah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Surat Yunus Ayat 90 Surat Yunus Surat Yang Kesebunuh Ayat 90 Wajawas 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 Nabi Bani Israel Al-Bahra Fa'at Ba'ah Fir'aun Wajuluduhu Bagyan Wa'adwa Hatta Iza Adrakah Al-Gharab Kala Amantu Annahu La Ilaha Illya Al-Ladhi Amanat Bihi Bani Israel Wa Ana Mina Al-Muslimin Dan Kamin Memungkinkan Bani Israel Melintasi Laut Nabi Musa Dan Bani Israel Melintasi Laut Setelah Dipukul Lautannya Menjadi Terhalang Airnya Itu Jadi Bukan Terbelah Dua Sebenarnya Airnya Seperti Ada Yang Menghalangi Seperti Ada Bendungan Jadi Tidak Bisa Dia Mengalir Ya Seperti Itu Kemudian Jalanan Nabi Musa Dan Bani Israel Lalu Fir'aun Mengikuti Mereka Dan Balat Tentaranya Fir'aun Dan Balat Tentara Firaun Pada Waktu Itu Sejuta Balat Tentara Karena Hendak Menganianya Nabi Musa Dan Bani Israel Hingga Bila Fir'aun Telah Di Tengah Tengah Lautan Nabi Musa Sudah Lewat Ketepi Sebelah Sana Maka Fir'aun Ditenggelamkan Oleh Allah Kemudian Fir'aun Berkata Saya Beriman Bahwa Tidak Ada Ilah Yang Berhak Diibadahi Kecuali Yang Diimani Oleh Bani Israel Dan Saya Termasuk Orang Orang Yang Beragama Islam Atau Menyerahkan Diri Kepada Allah Disebutkan Dalam Beberapa Riwayat Tafsir Dan Ini Melunjukkan Agar Kita Cepat Bertawar Karena Allah Itu Maha Luas Mahal Rahmatnya Maha Luas Disebutkan Dalam Beberapa Tafsir Ketika Fir'aun Mengucapkan Itu Maka Jibril Alayhi Salam Langsung Memasukkan Tanah Kedalam Mulut Fir'aun Agar Allah Tidak Memberikan Rahmat Kepadanya Karena Allah Kalau sudah Rahmat Kepadanya Meskipun Sebesar Apapun Dosanya Meskipun Pernah Mengaku Menjadi Tuhan Akan Dirahmat Maka Maka Jibril Masukkan Ini Menjadi Motivasi Untuk Kita Agar Ayo Bertobat Anda Memiliki Allah Yang Mahal Luas Rahmatnya Dosa Apapun Tobati Anda Memiliki Allah Yang Mahal Luas Rahmat Jangankan Fir'aun Jangan Kan Manusia Biasa Dengan Maksian Fir'aun Saja Jika Bertobat Diampuni Dosanya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Pelajaran Ini Dalil yang Pertama Fir'aun Disiksa Dengan Ditinggalamkan Dalil yang Kedua Fir'aun Disiksa Dimana Tadi Di Alam Barazah Surah Khafir Ayat 46 Api Neraka Dihadatkan Kepada Fir'aun Di Waktu Pagi Dan Petang Para Ulama Mengatakan Ini Adalah Di Alam Barzah Di Dalam Kubur Dan Ini Juga Dalil Yang Menunjukkan Bukti Nyata Bahwa Ada Namanya Ni'mat Dan Siksa Kubur Ketika Ada Sebagian Kelompok Islam Yang Tidak Percaya Kepada Ada Namanya Ni'mat Dan Siksa Kubur Karena Lebih Menghadapankan Akal Maka Kita Mengatakan Ada Dalilnya Dari Al-Quran Salat Ghafir Ayat 46 Apa Berarti Bahwasanya Ini Di Alam Barzah Lihat Ayatnya Manusia Api Dihadatkan Dinyalakan Kepada Fir'aun Di Waktu Pagi Dan Petah Ini Ini Ustaz Tidak Ada Dalil Bahwasnya Itu Di Alam Barzah Itu Di Alam Kubur Maka Dalilnya Ayat Selanjutnya Atau Penggalan Ayat Selanjutnya Ketika Dibangkitkan Hari Kiamat Maka Masukkan Fir'aun Kedalam Meraka Siksa Yang Lebih Terdih Daripada Alam Barzah Itu Dalil Yang Menunjukkan Bahwasanya Ada Siksa Di Alam Kubur Ya Dalil Yang Ketiga Tentang Tentang Siksa Fir'aun Yaitu Ketika Di Neraka Mendapatkan Siksa Yang Lebih Parah Sama Dalilnya Tadi Surat Ghafir Ayat 46 Tadi Karena Allah Berfirman Dan Pada Hari Kiamat Ketika Dibangkitkan Masukkan Fir'aun Kemana Kedalam Neraka Yang Siksanya Lebih Pedih Dibandingkan Di Alam Barzah Di Alam Kubur Nah Ini Para Ikhman Itu yang dimaksud Dengan Kami Siksa Dia Dengan Siksa Yang Berat Siksa Yang Berat Tiga Siksa Dimana Tadi Yang Pertama Ditenggelamkan Di Dasar Lautan Merah Yang Kedua Di Dalam Kubur Yang Ketiga Di Dalam Neraka Nanti Di Hari Kiamat Nah Ini Para Ikhman Yang Dramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selesai Poin Pertama Yang Wajib Kita Belajari Allah Menciptakan Kita Kemudian Memberikan Rizki Kepada Kita Tapi Ingat Allah Tidak Membiarkan Kita sia-sia Ada Tujuan Penciptaan Kita Dan Saya Sudah Sering Sebutkan Pada Pertemuan Sebelumnya Ingat Ini Kalau Kita Sedang Lalai Kalau Kita Sedang Malas Kalau Kita Siap Ingat Ini Oh Ini Tidak Sia-sia Ini Ada Pertanyaannya Oh Ini Hati-hati Ini Ada Tanggung jawabnya Ini Ingat Itu Baik-baik Dan Kita Tidak Bisa Mengelak Kenapa Tidak Bisa Mengelak Karena Sudah Dihutus Seorang Rasul Lihat Tugas Tadi Apa Menegakkan Hukum Di Antara Manusia Sehingga Nanti Manusia Tidak Punya Alasan Membantah Di Hadapan Allah Nah Ini Dan Perlu Diingat Juga Poin Pertama Tadi Siapa Yang Taat Kepada Rasulullah Masuk Surga Itu Pasti Siapa Yang Bermaksiat Masuk Kedalam Neraka Ini Poin Pertama Sekarang Kita Bahas Poin Kedua Penulis Berkata Kedua Ini kan Tiga perkara Yang wajib Kita Pelajari Ini Sekarang Nomor Dua Bahwa Allah Tidak Rela Ini Pada Ikhwain Dera Tidak Allah Allah Tidak Rela Kata Kata Allah Tidak Rela Ya Maksudnya Adalah Allah Murka Nah Ini Dia Kata Kata Allah Tidak Rela Maksudnya Adalah Allah Murka Sebelumnya Saya ingin Mengingatkan Poin Yang Kedua Ini Rat Kaitannya Dengan Poin Pertama Yaitu Ketika Kita Mengetahui Bahwasannya Kita Ini Diciptakan Tidak Sia Sia Ada Tujuannya Itu Ibadah Dan Ibadah Itu Harus Dengan Contoh Yaitu Dengan Diutusnya Para Rasul Siapa Yang Taat Kepadanya Masuk Surga Siapa Yang Masuk Nelaka Maka Poin Kedua Datang Bahwa Ibadah Yang Anda Tujuan Anda Diciptakan Di Dunia Itu Harus Dengan Ikhlas Tidak Boleh Beribadah Menyidikan Allah Nah itu Dia Jadi ada Hubungan Poin Pertama Dengan Poin Kedua Tujuan Tujuan Beribadah Tujuan Kita Di Dunia Ini Untuk Ibadah Dan Ibadah Sesuai Dengan Petunjuk Rasul Kemudian Datang Poin Kedua Tapi Ingat Kalian Beribadah Harus Murni Untuk Allah Tidak Boleh Untuk Selain Allah Makanya Penuh Sisi Mengatakan Bahwa Allah Tidak Rela Jika Seseorang Disekutukan Dengannya Ini Para Ikhwan Dilamati Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Rela Allah Subhanahu Wata'ala Jika Seseorang Disekutukan Dengannya Seseorang Disini Siapapun Dia Baik Itu Makhluk Dari Cahaya Yang Paling Mulia Malaikat Yang Paling Mulia Yaitu Siapa Jibril Tidak Boleh Jadi Sekutu Bagi Allah Tidak Rela Jibril Menjadi Sekutunya Allah Tidak Rela Maksudnya Menjadi Tandingannya Menjadi Kawan Allah Menjadi Disamakan Dengan Allah Allah Tidak Rela Baik Atau Baik Manusia Yang Paling Termulia Siapa Beliau Rasulullah Tidak Bisa Juga Disekutukan Dengan Allah Allah Tidak Rela Juga Itu Yang Dimaksud Oleh Penulis Baik Malaikat Yang Didekatkan Kepadanya Yaitu Siapa Jibril Tadi Maupun Nabi Yang Diutus Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Yang Diutus Maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Ala Asallam Para Ikhwah Timbul Pertanyaan Kenapa Jibril Alayhi Sallam Menjadi Malaikat Yang Paling Mulia Atau Apa Dalil Jibril Alayhi Sallam Malaikat Yang Paling Termulia Dalilnya Banyak Diantara Dalilnya Yang Antum Hafal Surat Al-Qadr Tanazzalul Malaikat Warruh Para Malaikat Turun Ini Malaikat Ini Turun Dan Ruh Ruh Di sini Siapa Jibril Bukankah Jibril Termasuk Malaikat Kenapa Dikhususkan Karena Jibril Mempunyai Kedudukan Yang Dekat Dengan Siapa Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Dalil Yang Menunjukkan Jibril Alaih Salaam Malaikat Paling Termulia Paling Dekat Dengan Allah Ya Karena Diturunkan Para Malaikat Dan Jibril Turun Para Malaikat Dan Juga Ruh Turun Para Ulama Mengatakan Penyebutan Yang Khusus Setelah Yang Umum Menunjukkan Kepada Keistimewaan Menyebutkan Yang Khusus Setelah Yang Umum Para Malaikat Turun Dan Ruh Ya Jibril Disebutkan Secara Khusus Setelah Yang Umum Menunjukkan Kepada Keistimewaan Itu Dalim Yang Menunjukkan Jibril Malaikat Yang Paling Termulia Tetapi Meskipun Malaikat Paling Termulia Tidak Boleh Disekutukan Dengan Allah Tidak Boleh Apalagi Makhluk Yang Di Bawah Jibril Ataupun Nabi Muhammad Sallallahu Aliyah Sallam Ya Tidak Boleh Disekutukan Dengan Allah Apalagi Manusia Yang Di Bawah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Ini Para Ya Yang Dirahmati Alay Allah Dan Perhatikan Baik Baik Pedulis Kemudian Mengatakan Wa Dalilu Qawlu Ta'ala Dan Dalil Dalil Atas Bahwa Ibadah Tidak Boleh Disekutukan Ibadah Murni Hanya Untuk Allah Allah Tidak Rela Orang Beribadah Dengan Beribadah Kepada Allah Pada Saat Yang Bersamaan Juga Beribadah Kepada Selain Allah Dalilnya Adalah Wa Annal Masajid Lillah Fala Tad'u Ma'allahu Ahada Dan Masjid Masjid Milik Allah Ya Itu Adalah Kepunyaan Allah Maka Janganlah Kalian Menyembah Seorang Pun Di Dalamnya Di Samping Menyembah Allah Juga Gak Boleh Ya Inilah Yang disebut Dengan Kesirikan Ya Ini pada Ikhwan Yang dirahmati Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Tidak boleh Kita Beribadah Kepada Allah Tapi pada Saat Yang Sebersamaan Minta Tolong Kepada Selain Allah Tidak Boleh Kita Berdoa Minta Sesuatu Kepada Allah Pada Saat Yang Bersamaan Kita Minta Sesuatu Kepada Jin Gak Boleh Itu Berarti Menjadikan Sekutu Bagi Allah Allah Tidak Rela Kenapa Tidak Lihat Jangan Kalian Berdoa Beribadah Menyembah Seorang pun Di dalam Masjid Masjid Tadi Di samping Menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para Ikhwan Yang dirahmati Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Saya ingin Kembali Ke Masjid Tadi Allah Tidak Rela Lihat Baik-baik Dari Awal Bahwa Allah Tidak Rela Jika Seseorang Disekutukan Dengannya Pada Ikhwan Jid Al-Majid Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapa Saja Yang Beribadah Kepada Selain Kepada Allah Dan Juga Beribadah Kepada Selain Allah Ibadahnya Batil Ini konsekuensi Tidak Rela Itu Untuk Mencatat Konsekuensi Allah Tidak Rela Disekutukan Berarti Ibadahnya Batil Ya Ibadahnya Apa Batil Itu Satu Kemudian Para Jadi Apa Maksud Batil Keberadaannya Seperti Tidak Adanya Meskipun Bapaluhan Banyak Keluar Hartanya Kalau Seandainya Dia Beribadah Kepada Allah Tapi Dia Juga Beribadah Kepada Selain Allah Minta Tolong Kepada Selain Allah Istighatha Kepada Selain Allah Ini Tidak Boleh Maka Nanti Ibadahnya Batil Batil Itu Maksudnya Adalah Tidak Ada Nilainya Para Ulang mengatakan Wujuduha Ka Adamiha Keberadaan Ibadah Tersebut Seperti Tidak Adanya Silahkan Adhan Ya Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Jumlahkan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Allah Tidak 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 Kalau ada Orang Beribadah Dia Mencidikan Allah Di dalam Ibadahnya Allah Tidak 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 Ada Nilainya Tidak Ada Nilainya Seperti Habaan Men Thura Seperti Debu Yang Berterbangan Keberadaannya Seperti Tidak Adanya Batil Ibadahnya Misalkan Dalam Hadith Riwayat Imam Muslim Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Aku Zab Yang Sangat Tidak Membutuhkan Sekutu Siapa Yang Beribadah Dengan Satu Ibadah Dia Mensekutukanku Di Dalamnya Aku Tinggalkan Dia Sampelaku Dan Amalannya Seperti Tidak Ada Nilainya Itu Maksud Tidak Rela Yang Kedua Maksud Tidak Rela Maksudnya Allah Akan Menghapuskan Seluruh Pahala Orang Yang Melakukan Kesirikan Allah Akan Hapuskan Seluruh Amal Ibadahnya Sekali Saja Kesirikan Terhapus Seluruh Amal Ibadahnya Maka Karena Kalau Allah Tidak Rela Ini Bahaya Hapus Seluruh Amalnya Dari Mulai Kita Banyak Umur 15 Tahun Sampai Sekarang Amalan Kita Terhapus Kalau Kita Melakukan Sesuatu Yang Tidak Direlai Oleh Allah Ya Hati Apa Dalinya Surat Al-An'am Ayat 88 Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Itulah Itulah Mereka Itu Para Nabi Kalau Melakukan Sesuatu Yang Tidak Direlai Terhapus Amalnya Dalam Surah Az-Zumar Ayat 65 Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Sungguh Kami Terlalu Harikan Kepada Engkau Wahai Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallallahu Jika Engkau Melakukan Kesirikan Maka Sungguh Amal Akan Terhapus Nabi Muhammad Sallallahu Kalau Melakukan Sesuatu Yang Tidak Direlai Amal Terhapus Itu Maksudnya Allah Tidak Rela Makanya Sering Kita Dapati Ayat Ayat Ibadah Kemudian Dibarani Dengan Jangan Syirik Ibadah Jangan Syirik Contoh Misalkan Allah Berfirman Dalam Surah Nisa Ayat 36 Ini Ayat Ibadah Di Dalamnya Perintah Untuk Ibadah Tapi Kemudian Jangan Syirik Beribadah Kepada Allah Jangan Engkau Menyirikan Allah Dengan Sesuatu Apapun Ini Para Ikhwah Karena Allah Tidak Rela Ada Orang Berdoa Kepadanya Tapi Juga Berdoa Kepada Selainnya Minta Tolong Kepadanya Minta Tolong Juga Kepada Selainnya Ini Allah Tidak Rela Ya Kemudian Yang Perduk Diperhatikan Dalam Masalah Kesyirikan Ini Para Ikhwah Yang Dilamati Allah Adalah Syahadat Kita Syahadat Kita Tidak Akan Bermanfaat Tanpa Berlepas Diri Dari Kesyirikan Dan Pelakunya Meskipun Pelakunya Itu Para Kerabat Kita Bapak Ibu Saudara Istri Kita Harus Berlepas Diri Dari Kesyirikan Syahadat Tidak Manfaat Contoh Sekarang Ini Ada Ada Orang Mengatakan Saya Muslim Saya Bersyahadat Saya Mengakui Nabi Muhammad S.A.W. Sebagai Rasul Tapi Saya Takut Mengatakan Orang Nasrani Itu Kafir Ini Diragukan Syahadatnya Kenapa Karena Kaum Nasrani Kaum Yahudi Musyrik Orang Orang Musyrik Musyrikan Allah S.W.T. Dan Kita Harus Yakin Itu Musyrik Dan Harus Merlepas Dari Kesyirikan Nya Kalau Tidak Tidak Akan Manfaat Syahadat Kita Ada Orang Mengatakan Seperti Kawan Liberalis Mengatakan Bahwasannya Janganlah Islam itu Mengaku Agama yang Paling Benar Kalau Islam Mengaku Agama yang Paling Benar Itu Berarti Islam Tidak Tawadu Tidak Rendah Hati Mungkin Islam Paling Dekat Jalannya Ke Allah Tapi Nasrami Mungkin Jalan Jalan Pasar Hanyar Kemudian Yahudi Jalan Pasar Lama Mungkin Tapi Kan Semuanya Menuju Satu Titik Kebenaran Ini Tidak Bisa Tidak Manfaat Syahadat Itu Antum Harus Ingat Tidak Bermanfaat Syahadat Ketika Tidak Berlepas Diri Dari Kesyirikan Dan Pelakunya Harus Berlepas Diri Dari Kesyirikan Dan Pelakunya Tidak Cukup Hanya Sholat Kuasa Zakat Haji Tidak Cukup Harus Berlepas Diri Dari Kesyirikan Nah Ini Hati-hati Itu Yang Dimaksud Dengan Tidak Rela Ya Wallahu A'lam 6 Silahkan Ada Pertanyaan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sebaiknya Umur Berapakah Kita Boleh Membawa Anak Kita Ke Masjid Kadang-kadang Kita Merasa Sedikit Banyaknya Terganggu Begitupun Saya Pribadi Merasa Kalau Saya Membawa Anak Saya Takut Mengganggu Jawabannya Rasul Sallallahu Alhamdulillah Membawa Umamah Umamah Itu Digendong Oleh Beliau Berarti Masih Kecil Digendong Oleh Beliau Masih Kecil Tetapi Siapa Yang Membawa Anak Kecil Maka Dia Bertanggung Jawab Untuk Menjaganya Ini Saya Sering Ingatkan Kalau Anda Membawa Anak Kecil Maka Tanggung Jawab Untuk Menjaganya Bahkan Mungkin Salah Satu Bentuk Tanggung Jawab Adalah Ketika Solat Berjamaah Diperkirakan Anak Ini Mengganggu Solat Berjamaah Maka Dia Boleh Tidak Berjamaah Baik Bapak Ataupun Ibunya Agar Tidak Terganggu Anak Jamaah Yang Lain Intinya Boleh Membawa Anak Kecil Dengan Bertanggung Jawab Ada pun Hadis Yang Berbunyi Jauhkan Anak Anak Bayi Kalian Dari Masjid Masjid Kalian Ini Hadisnya Lemah Kemudian Saya ingatkan Juga Apabila Anak Kecil Yang Seperti Ini Memayis Yang Tujuh Tahunan Ke Atas Dan Dia Datang Pertama Ke Masjid Kemudian Mengambil Sat Pertama Ke Masjid Tidak Berhak Kita Untuk Menurun Mengundurkan Dia Kesak Kedua Tidak Berhak Karena Dia Sudah Dahulu Beda Hal Kalau Seandainya Anaknya Belum Memayis Yang Tidak Faham Tentang Solat Masih Perlu Dijaga Ini Para Dari Dalam Dalam Tentang Hal itu Nabi Muhammad Suatu Waktu Beliau Duduk Abu Bakar Umar Anak Kecil Di Sebelah Karan Beliau Habis Minum Rasul Biasanya Membagi Kepada Sahabatnya Bekas Minuman Beliau Karena Itu Termasuk Tabaruk Yang Diperbolehkan Kepada Nabi Muhammad Kemudian Beliau Minta Izin Kepada Anak Wahai Fulan Disana Ada Orang Orang Tua Bolehkah Saya Memberikan Kata Anak Ini Saya Tidak Ingin Bekas Diambil Duluan Sebelum Saya Saya Yang Paling Berhak Ini Menunjukkan Bahwa Mereka Punya Hak Kalau Seandainya Memayis Mereka Disab Pertama Sedangkan Yang Tuhan Terlambat Atas Dasar Apa Kita Menurunkan Mereka Kesab Kedua Makanya Berlomba Dalam Kebaikan Bolehkah Kita Belajar Tahfiz Kepada Usana Yang Tidak Bermanhad Salaf Bagaimana Sikap Kita Bila Bermakum Kepada Imam Yang Kunut Suhu Saya Harus Menjelaskan Dulu Apa Itu Manhad Salaf Maka Jawabannya Manhad Itu artinya Tata Cara Beragama Salaf Artinya Para Sahabat Berarti Ketika Bermanhad Salaf Maksudnya Adalah Tata Cara Beragama Dari Al-Quran Dan Hadith Yang Dipahami Oleh Para Sahabat Nah Itu Namanya Manhad Salaf Ya Berdasarkan Al-Quran Dan Hadith Yang Dipahami Oleh Para Sahabat Maka Kita Kalau Ingin Berguru Kepada Guru Agama Apapun Maka Mencari Guru Agama Yang Benar Benar Mumpuni Ilmunya Yang Benar Benar Faham Tentang Ilmu Agama Dengan Baik Dan Benar Ya Ini Para Ikhwah Bagaimana Sikap Kita Bila Bermakmum Kepada Imam Yang Kurut Subuh Para Ikhwah Kurut Subuh Adalah Masalah Khilafiyyah Qadima Khilafiyyah Yang Sudah Al-Ama Diantara Imam Malham Dari Mula Imam Shafi Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Ahmad Berbeda Pendapat Maka Saya Tidak Ingin Di Tengah Kawan Muslimin Perkara Seperti Ini Dijadikan Sebagai Hal Yang Diruncingkan Di Tengah Kawan Muslimin Karena Para Imam Yang Lebih Alim Dari Kita Saja Berbeda Pendapat Tetapi Kita Boleh Menguatkan Pendapat Mana Yang Lebih Kuat Mana Yang Lebih Kuat Ya Maka Allahu'alam Imam Asyafi Rahimah Allah Berpendapat Kulut Subuh Hukumnya Sunnah Ini Juga Menjadi Perhatian Sebagian Masjid Kalau Imam Yang lupa Kulut Subuh Mereka Tambal Dengan Sujud Sahwi Pendapat Yang Lebih Kuat Dari Madhab Syafi Kunut Subuh Itu Sunnah Yang Kalau Ketinggalan Kunut Subuh Tidak Ditambal Dengan Sujud Sahwi Itu Sebenarnya Madhab Syafi Rahimah Allah Paham Ini Pak Ya Nah Beliau Berdalil Dengan Dalil Hadith Riwayat Imam Abu Daud Dari Anas bin Wali Rasul Sallallahu Diceritakan Qanata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Fis Salat Fajri Hatta Farakad Dunia Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Berkurut Di Surat Subuh Sampai Meninggal Dunia Ini Hadith Tetapi Menurut Imam Yang lain Hadith Ini Lemah Kenapa Karena Di dalamnya Ada Seorang Perawi Perawi Yang Berkunyah Abu Ja'far Ar-Razi Abu Ja'far Ar-Razi Derajat Seorang Perawi Yang Mejhul Mejhul Itu Tidak Dikenal Tidak Dikenal Namanya Dan Tidak Dikenal Kedudukannya Apakah Dia Terpercaya Apakah Dia Hafalannya Kuat Apakah Dia Makanya Lemah Makanya Sebagian Ulama Mengatakan Bahwa Rasul Sallallahu 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 Tidak Berkunut Kecuali Dalam Kunut Nazilah Yaitu Kunut Tatkalah Diperlukan Mendoakan Kaum Muslimin Yang Sedang Dalam Kesempitan Yang Sedang Dalam Kesempitan Maka Pada Ikhwan Diramati Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagian Pendapat Diantaranya Mada Imam Ahmad Mengatakan Bahwa Kunut Subuh Adalah Perbuatan Mengada Sebagai Mana Dalam Hadith Riwayat Imam Ahmad Bahwasanya Seorang Sahabat Mengatakan Dia adalah Perkara Yang Mengada Dalam Agama Maka Oleh karena Itu Pendapat Yang Dikuatkan Oleh Sebagian Ulama Adalah Bahwa Tidak Berkunut Subuh Tidak Berkunut Subuh Siapa yang Ingin Berkunut Subuh Dengan Mahat Maksafi Maka Ini Perkara Istiha Artinya Istiha Semuanya Mengeluarkan Usaha Masing-masing Untuk Mengambil Pendapat Mana Menurutnya Yang Lebih Kuat Tetapi Kita Dituntut Untuk Mengambil Dalil Yang Lebih Kuat Paham Ya Kalau Bermakmum Dengan Imam Yang Berkunut Subuh Maka Bagaimana Maka Jawabannya Karena Kita Menguatkan Pendapat Yang Belum Yang Belum Berkunut Subuh Maka Dia Tidak Mengikuti Imam Dia Tidak Mengikuti Imam Siapa Yang Mengambil Pendapat Seperti Pendapat Imam Maka Dia Mengikuti Imam Yang Tidak Mengambil Maka Dia Tidak Mengikuti Imam Dan Sekali lagi Ini Masalah Khilarhiyah Istihajiyah Dari Mulai Abad Ketiga Sekitar 1100 Tahun Yang Lalu Sudah Dibicarakan Maka Jangan Diperuncing Di Tengah Masyarakat Terutama Di Masjid Wallahu A'lam Apa Hukumnya Membaca Al-Quran Dengan Goyang Goyang Kata Orang Seperti Orang Yahudi Ini Mungkin Karena Tahfid Disini Ada Sebagian Santri Yang Biasa Ini Biasa Kita Dulu Dua Di Pondok Tahfid Juga Begitu Asik Memang Kalau Lagi Murajaah Itu Sambil Goyang Goyang Otak Nya Encar Jadinya Di Goyang Ada Kawan Saya Dulu Mahasiswa Orang India Itu Kalau Lagi Menghafal Goyang Goyang Dan Kebiasaan Goyang Jadi Kalau Lagi Muasa Ujian Itu Di Masjid Banyak Itu Masing Goyang Goyang Sendiri Sendiri Para Ikhwan Yang Dirahmati Alik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jika Goyang Goyangnya Tidak Dia Maksudkan Maka Tidak Mengapa Artinya Karena Mungkin Hanya Sebatas Dia Ingin Menghafal Dia Tidak Memaksudkan Itu Sebagai Cara Membaca Al-Quran Seperti itu Maka Tidak Mengapa Tetapi Jika Dia Maksudkan Cara Membaca Al-Quran Adabnya Seperti itu Maka Ini Dikhawatirkan Menyerupai Orang-orang Yahudi Barakallah Fik Wafiq Pada Ayat Quran Al-Muzammil Ayat 15 Sampai 16 Tadi Pada Kata Kami Apakah Kata Tersebut Juga Bisa Disamakan Dengan Asmah Dan Sifat Allah Juga Mana Bahwa Allah Memiliki Banyak Nama Dan Sifat Allah Subhanahu Ganti Kami Itu Kata Ganti Untuk Ta'zim Mengagumkan Allah Subhanahu Bukan Nama Dan Sifat Allah Ya Itu Satu Yang Kemudian Mana Bahwa Allah Memiliki Banyak Nama Dan Sifat Banyak Dalam Ayat Kalau tidak Saya Surat Al-Hashrat As-Safiyah Allahu La-Illaha Ilahu Al-Malikul Kudus Al-Hashrat Al-Hashrat Banyak Al-Malikul Kudus Al-Jabbar Al-Mutakabbir Ya Banyak Nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Sifat-sifat Allah Pun Banyak Disebutkan Dalam Hadith Tentang Doa Galau Yang Sedang Resah Silahkan Baca Doa Ini Allah Ya Allah Ya Allah Aku adalah Budakmu Aku adalah Anak Dari Budakmu Yang Laki-laki Itu Bapak Aku adalah Anak Budakmu Yang Perempuan Nasibku Di Tangan Keputusanmu Adil Bagiku Ketetapanmu Berlaku Pada Aku Memohon Dengan Segala Nama Yang Engkau Miliki Baik Yang Engkau Tulis Di Dalam Kitab Lihat Ataupun Yang Engkau Ajarkan Kepada Rasulmu Ataupun Yang Engkau Simpan Di Ilmu Ghaib Ini Berarti Nama Allah Banyak Karena Kita Tidak Tahu Ilmu Ghaib Yang Dimiliki Allah S.W.T Hendaknya Engkau Menjadikan Al-Quran Sebagai Penyujuk Hatiku Ini Namanya Doa Galau Ya Kata Rasul S.W.T Baca Doa Ini Saya Resahnya Akan Hilang Apa Hukumnya LPG 3 Kilo Pangkalan LPG 3 Kilo Menjual Di Atas Harga H.I.T Dari Pertamina Terima Kasih Atas Jawabannya Yang Saya Ketahui Sebelumnya Gini Permasalahan Ini Berkaitan Dengan Sebuah Konsep Dalam Agama Islam Tata Cara Menjadi Rakyat Tata Cara Menjadi Rakyat Adalah Tunduk Patuh Kepada Peraturan Pemerintah Ya Ati Allah Ati Rasulullah Ulil Amri Minku Ta'ati Allah Dan ta'ati Rasulullah Dan pemerintah Kalian Selama Bukan Dalam Siap Nah Peraturan Yang saya ketahui Saya pernah Bertemu dengan Beberapa Manager Mertamina Bahwa Mereka LVG 3 kilo Itu Diperkhususkan Untuk Orang-orang Yang tidak Mampu Ya Yang tidak Mampu Dan harganya pun Sudah ditetapkan Tidak Tidak boleh Lebih dari Itu Maka Lebih baik Sesuai Dengan Apa yang Sudah Diaturkan Kenapa Karena itu Untuk Kesejahteraan Rakyat Sendiri Makanya Tidak Diperbolehkan Untuk Menjual Di atas Harga Yang telah Ditentukan Oleh Pihak Pertamina Wallahualam Apa Hukum Orang Yang tidak Bisa Membaca Al-Quran Maka Jawabannya Lebih baik Daripada Dia bertanya Seperti Ini Lebih baik Dia mengatakan Dia bertanya Bagaimana Bisa Membaca Al-Quran Paham Maksud saya Ya Maka Karena ketika Bertanya Seperti ini Hukum Yang tidak Bisa Membaca Al-Quran Seakan-akan Dia menutup Dirinya Bahwasannya Saya tidak Bisa Baca Quran Enggak Lebih baik Dia bertanya Bagaimana Saya bisa Baca Quran Ya Bagaimana Saya bisa Baca Baca Quran Ada pun Hukum Orang Yang tidak Bisa Membaca Al-Quran Maka Dia Tidak ada Hukumnya Tetapi Dia wajib Belajar Dia wajib Belajar Dan Selama Dia belajar Meskipun Dia berat Terbata-bata Maka pada saat itu Dia akan Mendapatkan Pahala Rasulullah Pahala Orang yang Lancar Membaca Al-Quran Dia bersama Pahala Malaikat Yang Baik Dan Mulia Dan Yang Terbata-bata Beraklisannya Membaca Al-Quran Maka Dia akan Mendapatkan Dua Pahala Pahala Membaca Yang Terbata-bata Tadi Dan Pahala Usaha Wallahu'alam Bagaimana Jika ada orang Yang selesai Salat Tetapi Dia tidak Berzikir Dan Dia malah Main HP Maka Jawabannya Tidak Benar Perbuatan Seperti Ini Karena Rasul Sallallahu Sallam Setelah Membaca Setelah Salat Salat Maka Beliau Berzikir Dalam Hadis Riwayat Muslim Bercerita Nabi Muhammad Jika telah Selesai Dari Salatnya Beliau Beristighfar Tiga Kali Beristighfar Dengan Jari Jemari Bukan Dengan Touch Screen Bukan Dengan Layar Sentuh Handphone Saya Bukan Pernah Sering Melihat Ya Ikhwan Seperti Berzikir Ternyata Wajahnya Bercahaya Ya Tapi Tangannya Juga Berjalan Melihat Whatsapp Facebook Subhanallah Sesibuk Itukah Kita Ya Pak Saya Pesan Hawa Nafsul Nafsul Ketif In Tuhmil Hushabba'al Ahub Raba Wa In Taftin Huk Yan Fatin Hawa Nafsu Itu Bagaikan Bayi Jika Kamu Biarkan Bayi Itu Dia Akan Terus Menyusu Meskipun Lebih Dari Dua Tahun Tapi Jika Kamu Sapih Dia Akan Berhenti Begitulah Hawa Nafsul Nah Memegang Handphone Melihat Media Sosial Itu Hawa Nafsul Ya Hawa Nafsul Tentunya Saya Tidak Membicarakan Orang Yang Mempunyai Hajat Keperluan Mendesak Itu Tidak ada Jadi masalah Tetapi Ketika Itu Jadi Kebiasaan Itu Hawa Nafsul Yang Tidak ada Lain Kecuali Berhenti Tahan Ditahan Habis Itu Insya Allah Sudah Selamat Kalau Anda Tidak Lihat Sosial Media Tidak Akan Mati Anda Tidak Mati Saya Pernah Suatu Ketika Sebulan Tidak Pakai Sosial Media Dulu Waktu Masih Di Fondok Tahvil Hampir Delapan Bulan Tidak Baca Koran Dulu Koran Yang Saya Suka Koran Bola Koran Saya Suka Baca Baca Itu Dulu Lapan Bulan Karena Kita Dikejar Setoran Setiap Hari Harus Dua Setengah Lembar Akhirnya Lapan Bulan Selesai Menghafal Menyetor Hafalan Selesai Tapi Benar-benar Buta Lalu Setelah Itu Saya Mulai Baca Setelah Setoran Mulai Merenggangkan Sedikit Pikiran Baca Ternyata Lapan Bulan Itu Cuma Satu Jam Selesai Urusan Dunia Oh Ini Klub Ini Menang Oh Ini Selesai Artinya Anda Tidak Maka Beriqwa Tahan Dirinya Dia Bagikan Bayi Hawa Namstu Itu Bagikan Bayi Jika Kita Sapih Dia Akan Berhenti Jika Kita Lanjutkan Dia Akan Terus Menerus Wallahualam Kita Cukupkan Dengan Kafaratul Majlis Subhanakallah Bihamdik Shadu Alla Ilaha Ila Anta Astagfiru Kawatu Bilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima